Intro Mahkamah Konstitusi kembali menggelar sidang lanjutan perkara perselisian hasil pemilihan Bupati Kota Baru tahun 2020 Pada selasa 23 Februari 2021 di ruang sidang Pleno MK dengan kombinasi persidangan secara daring dan luring Sidang tersebut beragendakan mendengar keterangan saksi dan ahli pemohon, termohon dan pihak terkait serta pembuktian Dalam sidang tersebut pasangan calon nomor urut 2 Burhanuddin dan Bahruddin menghadirkan sejumlah saksi Di antaranya Edi Supyanur yang merupakan koordinator pada tingkat kabupaten Ia menyampaikan pihaknya menolak menandatangani rekapitulasi penghitungan suara kecamatan Pulau Laut Utara Hal ini disebabkan adanya kejanggalan-kejanggalan terkait dengan adanya perbedaan formulir salinan CKWK Yang ditemukan oleh saksi pemohon dengan fisik formulir yang dikeluarkan oleh KPU Adapun saksi pemohon lainnya, yakni Muhammad Yanni yang merupakan seorang wartawan Menyampaikan telah terjadi penyaluran bantuan dalam rangkah menarik suara pencoblosan pasangan calon nomor urut 1 Sayyad Jafar Andirudi Latif Menurutnya, bantuan tersebut diserahkan secara simbolis yang diserahkan kepada masyarakat yang terdampak kebakaran Sementara itu, pasang calon nomor urut 1 Sayyad Jafar dan Andirudi Latif selaku pihak terkait Menghadirkan tiga orang saksi yang membantah semua dalil-dalil para pemohon Sukmaraga selaku saksi pihak terkait menuding balik bahwa pemohon yang melakukan kecurangan Menurutnya, memang dijelaskan permasalahan di TPS 3 Desa Muara Ori mengenai penghitungan suara yang ditulis di papan tulis Ia menyebut KPPS bersama saksi pasangan calon nomor urut 1 dan pasangan calon nomor urut 2 Sepakat menulis dan akan memindahkan kepada C hasil pleno Yang tidak mengubah hasil dan ditandatangani bersama masing-masing pasangan calon Ia mengatakan bahwa hasil tersebut tidak terdapat perbedaan Panji Arawan, Agung Sumarna, MKTV News melaporkan